Oke selamat datang kembali disini kita akan belajar buat pemula guys ya Yang masih belum tau teknik-teknik ataupun cara-cara menggunakan analog dan juga yang lainnya Disini gue akan kasih sedikit info buat yang masih bingung khususnya buat player pemula guys ya Nah dimana disini buat yang belum tahu untuk cara-caranya cara main di Viva Mobile Gimana dan juga bagaimana cara umpan cara nendang cara crossing yang benar ya guys ya Oke sebelum itu disini buat yang ingin dibuatkan video tentang tutorial langsung saja komen di bawah ya guys ya Oke yang pertama disini kita akan bahas untuk cara ataupun Ini guys ya Nah seperti ini buat yang tidak tahu cara umpan lambung atau umpan-umpan di udara ini guys ya Nah disini kita ambilnya disini ada Sar Sar menjadi bola angkat kotak Unelty nah seperti ini mungkin belum Semoga ada yang tahu untuk caranya yang pertama disini guys ya kalian umpan ke sayap Nah di bagian sini kalian bisa langsung pilih ataupun klik yang umpan ini guys ya Sebentar gue kasihkan mouse dulu nah di bagian umpan disini ini kalian bisa tahan kemudian kalian geser ke atas Nah disini ada tombol mana ke atas nah disini kalian bisa geser kemudian seret ke atas nah otomatis akan memberikan umpan lambung Seperti itu untuk umpan lambungnya kemudian untuk trik gocekan untuk trik gocekan disini seperti ini gocekannya Nah disini ada tombol sprint dan juga kemahiran ini guys ya Nah kemahiran disini kalian bisa lihat Ini bisa kita gunakan klik dua kali nah seperti ini Nah seperti ini Ini adalah trik kemahiran yang dimiliki oleh setiap pemain Jadi setiap pemain ataupun player beda-beda guys ya Setiap individu nah seperti ini Kita umpan kesar nah kesar ini nah bisa seperti ini juga untuk gocekan trik gocekannya Nah seperti ini kalian hanya tinggal klik dua kali ataupun kalian bisa arahkan nah seperti ini Arahkan ada ini guys ya Nah ada panahnya ini di bagian bursor panah ini kalian bisa lihat Disini kalian bisa arahkan sesuai dengan keinginan kalian Nah kita klik ke bawah Nah seperti ini guys ya Kemudian untuk yang trik melewati seperti ini Nah seperti ini Ini kalian bisa tinggal klik dua kali di bagian sprint dan kemahiran yang ini Diklik dua kali guys ya Nah seperti ini Setiap player beda-beda jadi tidak sama ini goy Kita coba remsi Nah untuk remsi seperti ini Nah seperti ini guys ya Oke Langsung kita coba umpan Kita umpan lambung ya guys ya Oke Tendangan dan Go Oke yang kedua yang ketiga atau yang seterusnya disini Kita akan coba untuk Tendangan salto ya guys ya Nah buat yang belum tahu gimana cara tendang salto Nah disini untuk tendang salto kalian bisa gunakan pemain yang bisa dikatakan punya power yang tinggi ya guys ya Biar mantap untuk tendangan salto nya Nah disini gue pakai SAR saja ini karena enak ini buat salto Nah yang pertama kalian bisa pergi ke sini Nah disini kemudian kalian klik sprint dan kemahiran ya guys ya Tab dua kali Seperti ini Nah kemudian tendang dan oke masih belum salto Kita coba lagi ya guys ya Oke kita coba lagi disini Kita umpan 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 pendek Untuk umpan pendek disini kalian bisa langsung klik umpan saja Seperti ini Oke kita coba tendangan salto disini guys ya Ntar disini Nah di bagian sini kita akan coba tendangan salto Oke salto dan oke Dan kalian lihat Berhasil ya guys ya Kita coba lagi buat yang belum tahu Nah jadi di bagian sini nanti Di bagian Depan kotak penalti Nah disini kalian bisa langsung Arahkan bola ke atas Kemudian ditendang dan Seperti itu Arahkan kursor di bagian kursornya Nah kursor yang ini guys ya Kalian gerakkan ke atas Kemudian klik tembak Tentunya langsung bisa Ada trik kocekan salto tentunya Oke seperti ini Nah disini kita sprint Kita pakai trik dan langsung Oke mantap gak tuh Oke itu untuk trik salto nya Dan juga Disini untuk umpan terobosan Nah umpan terobosan disini juga ada dua Atas dan bawah ya guys ya Di bagian sini Untuk umpan terobosan Disini ada tulisan umpan terobosan Disini kalian bisa arahkan ke bawah dan ke atas Nah seperti ini Nah ini untuk umpan lambung terobosan Untuk umpan datar Nah seperti ini untuk umpan datar Langsung di klik saja Untuk umpan lambung terobosan Kalian bisa seret ke atas Oke Seperti itu Nah kemudian selanjutnya disini Untuk sprint untuk lari Kalian tinggal klik lari Seperti ini Ini otomatis lari sendiri Untuk umpan pendek kalian klik umpan Umpan lambung kalian bisa Seret ke atas Di bagian umpan ini Nah seperti ini Kemudian tendang dan Crossing Angkat kotak penalti Dan kalian bisa langsung Hebat tentunya Oke seperti itu Kita coba tendangan salto lagi guys ya Nah disini kita umpan kepada Sar Sar masih mencoba mengirim bola Masih meliuk-liuk di atas kotak penalti Disana di depan kotak penalti Langsung angkat bola Tendangan salto Dan Oh Ternyata masuk Oke mungkin Itu saja sih Untuk teknik dasarnya Berlari Menembak Untuk tembak disini juga Untuk trik tembak tip 1 Kalian bisa lihat disini Ini kalian bisa tahan tembakan Kemudian kalian bisa Seret ke kiri ya guys ya Di bagian sini Di bagian sini Kalian bisa tahan Kemudian kalian seret Ke arah Kiri Seperti ini Gue kasih contoh Buat trik tembakan tip 1 Seperti ini guys ya Seperti ini Oh sebentar Sebentar Masih gagal Oke kita coba lagi Nah seperti ini Tendangan palsu namanya Nah seperti ini guys ya Nah Oke seperti itu Nah Oke mantap Oke itu saja sih Mungkin yang bisa Gue jelaskan Mungkin ada yang kurang jelas Langsung bertanya di bawah guys ya Oke Terima kasih sudah menonton Dan Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.